Intro Gimana bulan depan siap kita hadir lagi? Oke, yang bisa hadir Alhamdulillah yang belum hadir Molo pohon doanya, biar sehat semua, lancar semua Eh, ada pertanyaannya? Waktunya nih, kita kompor midul deh Supaya tenang Kalau setelah pernyataan saya ini kita terslip 10 menit Jamah masih bisa bertahan? Oke, pertanyaan satu laki-laki, satu ibu-ibu Silahkan Ibu-ibu ada di belakang satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Misalnya Gini kan, kita tahu bahwa Kadar-kadar BKI yang di pemerintahan Ngomong di BR ini Mereka cukup Berusaha keras ya Untuk menghapus Pancasila ini serbertahap ya Mulai dari Menjadikan menjadi Trisila Kemudian menjadikan menjadi Ekasila ya Mereka tak akan lelah Walaupun diprotes rakyat Diprotes masifah di sana-sini Hal ini menjadikan kita nih khawatir Apakah generasi muda kita ke depan ini bisa aksis Dan Pancasila ini bisa aksis Padahal kita tahu bahwa Dalam kondisi seperti ini Secara implisit ya PKI maupun Cina sudah kelihatan sekali di sini Yang kita khawatirkan Apalagi nanti menghadapi Pemilihan Pilpres di tahun 2024 Apabila kita kalah Apakah kita Ramadzah kita Issalam kita Masih bisa kita Pertahankan Yang kedua ibu Silahkan bu Yang belakang Bapak-bapak Mohon perhatian Yang tadi punya komitmen Bahwa kita Sepuluh menit lagi Jangan pergi dulu Gitu Masa saya Maaf bapak yang lain Karena waktu kita Cuma ada dua nih Ibu Karena keperluannya Buat yang lain bu Kalau ibu Gak apa-apa yang lain Perlu dengar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wassalam Mungkin agak Menyambung dengan Pertanyaan saya Yang dikati Pada kemarin Tentang bagaimana Realisasinya Ketika kita ini Di dalam masyarakat Yang saya aturkan Kemarin itu Sedangkan Tokoh-tokoh Di situ itu Sudah Sudah berbau Politik Yang mengarah ke Pemerintahan sekarang Ini intinya Itu saja Saya kira Itu saja Pertanyaan saya Saya jawab ibu dulu ya Buat bapak yang punya Acung tangan Belum dijawab Saya benar-benar Mohon maaf Ya karena Sudah terasa Sudah hampir setengah Tujuh Kita biasanya kan Jumlah setengah Sejam lewat Selesai ini Sudah hampir sejam lewat Nah jadi yang pertama Untuk bapak-bapak Dan ibu-ibu Dengan pertanyaan Bagaimana realisasi Kita dalam menghadapi Tahun-tahun politik ini Yang pertama Self-confidence Kita pede dulu Yang kedua Saya punya pengalaman Menghadapi musuh-musuh Yang paling Benji sekalipun Biasanya kalau sudah datang Semoga Allah ridho Saya cuma butuh Dua menit Untuk menjelaskan Bahwa dia keliru Memahami saya Tentu tidak mungkin Ibu mendatangkan Dan menghadirkan saya Paling tidak Rumusnya adalah Silaturahim Datangi Dan cari celah Dimana dia Sedang dalam Suasana yang kita bisa bantu Tidak melulu uang Bisa berupa Misalnya dia lagi kebingungan Anaknya sudah diterima Menjadi ASN Tapi dia belum ada Akses untuk Kesanaan Ternyata Anda punya hubungan Dengan sebuah Apa namanya PO Bus gitu ya Biar bisa berangkat Yang kecil-kecil aja Begini Sentuhan kecil yang berpengaruh besar Yang pertama Yang lain tentu dengan doa Makanya saya bilang Ketika partai ada 6 Saya sudah sebut 6 tadi ya Saya bilang gak usah ribut Kebanyakan Yang ribut kebanyakan Pasti bukan pengurus partai Yang paling ngeluh partai banyak Pasti gak pernah ngurusin partai Dan gak berpartai Ngaku aja dah Anda cuma penonton Lihat ada 6 Banyak banget Ya kurang 6 sebenernya Asalkan semuanya Niatnya benar Caranya benar Tujuannya benar Clear Ya kan Coba bayangkan Kalau ke 6 partai Berkumpul berkenap Kita bagi tugas Hantum sana Di sana banyak Kandang sapi Banteng Babi Monyet Hantum Sembeli sana Saya sembeli 11 Sedikit Selesai Ini kan kita Maunya duduk Langsung pakai peseragap Hidup Aku Hidup Aku Terus menang Lantik Itu otak Sekali gitu Kalau berpolitik Jadi anggota dewan Atau Itu di terus menang Ada yang bicara Perjuangan politik Perjuangan politik itu Artinya memuluskan Proses Menemenangkan Kepentingan Islam Dan itu Ditopang oleh konstitusi Jangan salah paham Gak ada teroris-teroris Itu mah bisa-bisa PKI Dulu juga begitu Karena saya gak Sanggup melawan Mas Ubi Gak sanggup melawan NU Itu kerjaan PKI Kemana-mana Jelek-jelek Ustaz Hati-hati Ustaz itu tukang makan duit Hati-hati Ustaz itu tukang kawin Begitu-begitu terus Bohong itu Ya sekarang juga begitu Coba lihat apa Habib Rizik Dituduh begini-gini Dengan firsah Bohong Itu diterangkan kok Dosen Fakultas Telematika ITB Bapak Dokter Hermansah Kan pernah tersebar Fitnah Bahwa Habib Rizik Begituan dengan seorang Perempuan yang bernama Firzah Hasan Itu bohong Kenapa? Karena itu teknologi tinggi Dia mainkan pakai sistem teknologi Merubah begitu Jadi memang Fitnah Jadi dari itu Buat para jamaah Pagi ini Buat ibu Realisasinya Ibu Kalau bahasa pencanda Ibu Jangan nanya dulu Ibu juga boleh jalan Pahami Yang penting kita dulu Kita mantep Kita akan membela Calon orang yang akan membela Islam Nanti sekali waktu Mungkin harus dibuat agak Ya agak khusus forum lah Saya akan buatkan Biopolitik Solo Solo raya Bagi-bagi Bapak dimana tinggal Menangkan Bapak ini Saya akan bagi nanti Menangkan Dari Partai Islam A Kita bagi Ini kalau gak mau dibagi-bagi Tempatnya satu sekelas Ini sekelas Bapak ibu berebut Mau minum ini semua Kira-kira hilang gak harus kita Hancur juga itu kelas Paham ya Sudah-sudah dipaham ini Saya pikir kita sekarang memang Nanti kita ada bahasan khusus Tentang partisipasi Dan mobilisasi politik Mungkin buat team manajemen Agar nanti dipersiapkan layar Kita usahakan Ada ini Jadi kajian kita Bukan kajian kaleng-kaleng Serius Jadi setelah hari ini Kita akan terus berkumpul Kita akan bicara Sesuai dengan Allah dan Rasulnya Dan tidak bertentangan Dengan konstitusi negara Ya Ini negara kita Ini negara yang Memberikan kebebasan Bahwa tiap-tiap warga negara Berhak Untuk menyampaikan aspirasi Ya Jangan giliran kita gak boleh Giliran dia boleh Gak bener loh Nah ini masuk nih yang berakhir Tolong dengarkan Ini masih diliput dengan Luas Tanggal 11 Bulan Maret Tahun 2023 2023 di GBK Akan berkumpul Seluruh keluarga besar PKI se-Indonesia Ya Ya Itu baru dengarkan dari gue kan Iya Kita emang bodo amat sih Emang bodo amat Ya Jadi sengaja mereka Buat prakondisi di mana-mana Nanti mereka akan bergerak Jadi diawali dengan Ulang tahun Partai tertentu Dengan menggunakan Nama Cakra Birawa Eh Bukan Cakra Buana Salah omong Dia dulu temannya Cakra Birawa Nama Cakra Buana Lalu muncul lagi Ya sudah begitu-begitu terus Ujung-ujungnya teror Ya Jadi mereka akan melangsungkan Persis tanggal 11 Bulan-bulan Maret Sebagai bentuk Kemarahan mereka Terhadap keluarga Sukar Semar Yang jumlahnya dua lembar Jadi tinggal selembar Begitu ketekat kira-kira Mahunya mereka Jadi ini sudah Ishhadu Biananal PKI Jadi negara ini Sedang mencoba Mematut diri Agar mengikrarkan Bendera Palu Arit Nanti berkibar Di seluruh jalan Berkibar di halaman rumah Tidak ada yang berani menegur Karena Kita sebenarnya Masih punya Undang-undang Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 Pasal 107 Ayat A sampai E Mengatakan bahwa Tiap-tiap orang Yang menyebarkan Paham komunisme Leninisme Bostongisme Diancam Kurungan penjara Sedikit-tingginya 15 sampai 20 tahun penjara Eh Malah yang menjelasin PKI yang di penjara Ini sudah Tidak sehat negara ini Terus terangkan saja Jadi buat para pemirsa Buat para jaman Semua yang menyimak disini Bahwa negeri ini Sedang ingin Dipastikan Akan Menjadi negara Berhaluan komunis Setuju atau tidak? Negara ini Sedang dipastikan Diproses untuk Dipastikan Negara berhaluan komunis PKI Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Siap melawan Siap bela Indonesia Siap bela Islam Siap ganjang PKI Takbir Takbir Takbirnya baru 11 orang Takbir Baru 39 orang Takbir Ya Walaupun yang lapung Yang putih Masih semangat Nah sebagai penegasan Bahwa Kepres Pernyataan Permintaan Maaf Itu segala Itu rangkaian Yang saya ingin Katakan Jangan pernah takut Dulu seperti apa Hebatnya musuh Dulu hebatnya Seperti apa Tapi juga Jangan dia Pesannya Poin nomor satu Tadi ya Bapak Raja Mas Kalian Sekarang kita akan tutup Ayo Perkuat iman Dan takwanya Perbanyak doa Dan zikirnya Pertinggi Dan perdalam Ilmu dan teknologinya Bangunkan Jiwa persatuan Dan selaturahimnya Dan Intensifkan Ibadah kita Solat di awal waktu Tertib waktu Tumak nina Khusu Berda'wah Da'wah Ammar Maruf Naim Munkar Berjihad pisah binillah Sabar Kita berdoa bersama Doa ini bagian dari energi Perjuangan kita ke depan Auzubillahi minash shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ashadu alla ilaha ilallah Wasanu anna muhammad An abduhu wa rasuluh Allahumma sali ala muhammad Wa ala alim muhammad Allahumma ya Allah Ya Rabbul Alamin Pada hari ini kami berkumpul Untuk sebuah majlis kajian Yang insya Allah Kami akan berjumpa Pada bulan depan Dengan ketepan waktu Yang akan dikhabarkan Oleh tim Pengatur acara Kami mohon padamu ya Allah Jadikanlah kami hamba-hambamu Yang tertib ibadahnya Yang kokoh akidahnya Dan senantiasa memperbaharui Dan memperbaiki Akhlakul karimah kami Agar kami menjadi umat Islam Yang insan kami Wahai Allah Yang maha mengetahui Di berbagai belahan dunia Terjadi nestapa yang mengerikan Yang membahayakan Yang membuat jatuh korban Pencaplokan dan aneksasi Penjajahan Pembunuhan Pemerkosaan Dan pengambilan hak-hak umat Islam Dengan sangat keji dan kejam Dari kaum kafir Alhamdulillah ya Allah Kami telah diberikan Satu bentuk imarah Yang ada di Afganistan Kemenangan Taliban Pada 15 Bulan Agustus Tahun 2021 Merupakan sebuah Puasa bagi kami Bahwa kaum muslimin Yang berjihad Bisa memenangkan Sebuah pertarungan Muridik Yang membuat kerugian 14.000 triliun Untuk musuh-musuh kami Zionis Israel Dan teman-teman Jadikan umat Islam Indonesia Terbangun Hamasatul jihadnya Ya Allah Jadikan kami yang berkumpul Di sini Orang-orang yang mengerti Bahwa undang-undang negara ini Bahwa konstitusi agama negara ini Bahwa apapun peraturan Yang ada di negeri ini Tidak ada satupun Pasar dan ayat Yang melarang umat Islam Untuk berda'wah Dan menyiarkan Seluruh isyial Quran Dan hadis Rasul Maka itu Ya Allah Kami mohon Mulai hari ini Di tahun 2023 Di tahun-tahun politik Yang bernama Tahun politik Indonesia Jadikan kami Orang yang berusaha Memahami persoalan Apa yang sebadarnya terjadi Berikan kesempatan kami Untuk terjaga Di tengah malam Agar kami bisa Mengadu Menangis Memelas Mengemis Dan memohon Padamu Ya Allah Tolonglah negeri ini Ya Allah Karena umat Islam Terus-menerus disikapi Dengan cara-cara Yang berlebihan Mereka telah Membiarkan Pembunuhan Beberapa Karyawan-karyawan Yang ada di Morawali Tapi yang mereka Tangkapi Justru orang-orang Peribumi Muslim Ya Allah Kemana kami Akan memohonkan Pertolongan ini Secara insaniat Maka kami Sampaikan Kadu dan Keluh kesah kami Kepadamu Ya Allah Negeri ini Memang sedang Tidak adil Kepada umat Islam Kezoliman Ditontonkan Dimana-mana Sementara Orang-orang Cenderungin Penakut Dan pengecut Ya Allah Kalau takut itu Merupakan bagian Hambatan yang terjadi Di kalangan Kau muslimin Cabutlah rasa takut itu Dari hati kami Ya Allah Agar kami berani Memela agama ini Dengan ketentuan Allah dan Rasulnya Kalau ragu itu Menjadi hal yang Menyatu Dan bergabung Dalam jiwa kami Cabutlah rasa ragu itu Ya Allah Agar kami yakin Bahwa kami akan Hidup mulia Atau mati syahid Ya Allah Kalau kikir itu Merupakan penyakit Yang bersatu Dengan diri kami Cabutlah kekikiran itu Agar kami berani Berderma Membantu Menyumpang tenaga Menyumpang waktu Menyumpang Apapun yang kami punya Termasuk uang Dan bagian Kebutuhan lainnya Yang bisa kami bantu Kami mohon Ya Allah Mudahkan kami Mendidik anak-anak kami Cucu-cucu kami Dan generasi muda Yang ada di belakang kami Karena sampai di hari ini pun Kami tidak melihat mereka Dengan jumlah yang pantas Tolong kami Ya Allah Kami mohon Di penghujung Akhir doa kami Jadikanlah kami Hambah-hambamu Yang bersabar Jadikanlah kami Hambah-hambamu Yang jujur Jadikanlah kami Hambah-hambamu Yang ikhlas Jadikanlah kami Hambah-hambamu Yang adil Dan jadikanlah kami Hambah-hambamu Yang tetap berani Dalam segala situasi Dengan ukuran Ayat-ayat suci Dan juga dengan Perdoman konstitusi Rabbana Adina Fidunia Hasanah Wafil Akhirati Hasanah Tawakina Azabannar Amin Ya Rabbal Alamin Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax